Barang-barang bekas ini sudah menguasai 33 persen. Merangi produk-produk ilegal juga barang-barang bekas di tanah air. Saya sudah tahu pakaian bekas, barang-barang bekas ini sudah menguasai 33 persen. 33 persen, market share. Jadi kalau ada 100 UMKM, hasil produknya 100, bayangkan 33 itu dari ilegal. Itu betapa dasar itu kalau kita bisa perangi, maka ekonomi kita tumbuh, UMKM kita berkembang, kita bisa menjadi pasar-pasar negara lain dengan produk-produk kita. Bukan kita yang dibanjiri barang-barang bekas dan ilegal, tapi kita yang bisa membanjiri produk-produk Indonesia dengan kualitas yang lebih baik, barulah cita-cita kita merdeka setelah 100 tahun nanti kita bisa jadi negara maju. Insya Allah. Kompas TV, independen, tepercaya.